Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga dan seperti biasa ya masih di seputar cara menghasilkan owner internet. PTW disini gue mau ucapin dulu selamat buat kalian para holder bitcoin, khususnya buat kalian yang mungkin udah sempet beli bitcoin di tahun kemarin. Karena seperti yang udah sama-sama kita tau ya, per tanggal 28 Februari kemarin sampai dengan pagi ini di tanggal 29 Februari 2024, bitcoin nyaris aja menyentuh harga 1 miliar per 1 koinnya. Dan kalau misalkan gue liat ya, menurut opini gue pribadi, sepertinya bitcoin ini masih akan terus melanjutkan uptrendnya bahkan bisa melebihi harga 1 miliar per 1 kepingnya. Dan ini mungkin hanya masalah waktu aja. Nah, PTW di tengah kenaikan harga bitcoin yang nyaris menyentuh 1M di bulan Februari ini, sebenernya disini gak hanya pihak yang ngemodal aja yang bisa ngerasain cuan. Buat kalian para player gratisan yang mungkin udah sempet ngikutin beberapa tutorial cara dapetin kripto gratis gue seperti misalkan dari Rollercoin, Stromgain, Emberfund, dan sebagainya. Disini juga gue ucapin selamat buat kalian kalau misalkan kalian masih ngehold coin yang udah berhasil kalian dapetin secara gratis tersebut dari beberapa tutorial gue sampai saat ini. Nah, ngomong-ngomong soal gratisan, disini gue akan ngebahas salah satu tutorial mining kripto gratisan lagi dari salah satu platform yang udah berdiri cukup lama, yang bisa dipergunakan secara simpel hanya dengan menggunakan handphone aja. Nah, buat kalian yang penasaran apa nama platformnya, nah jadi nama platform mining kripto gratisan yang akan kita bahas kali ini adalah Cryptotab ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tau apa itu Cryptotab, jadi Cryptotab ini adalah salah satu platform mining kripto gratisan yang bisa kita pergunakan untuk menambang bitcoin secara gratis hanya dengan menggunakan handphone kita aja. Untuk Cryptotab ini sendiri udah berdiri sejak tahun 2018 ya, teman-teman. Dan sampai saat ini, di tahun 2024 atau tepatnya udah hampir 6 tahun, Cryptotab masih terus beroperasi dan masih terus memberikan bayaran kepada para penggunanya tanpa ada kendala sama sekali. Nah, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 sendiri, Cryptotab udah sempat mengalami banyak banget perubahan ya, baik itu dari segi cara main ataupun dari segi sharing profitnya. Dan tentunya perubahan ataupun perkembangan ini terus diupdate sama si developernya, agar kita di sini sebagai penggunanya bisa terus lebih mudah dalam menggunakan si Cryptotab ini untuk bisa menghasilkan cuan dengan cara mengumpulkan bitcoin secara gratis dari internet. Nah, langsung aja ya teman-teman, buat kalian yang mungkin pengen tau gimana sih cara penggunaan dan juga cara cuan si Cryptotab ini khususnya buat kita para pemula di tahun 2024 ini. Nah, langsung aja kita bahas ya. Nah, untuk bisa mining ataupun menambang bitcoin pakai Cryptotab melalui HP, di sini kita perlu menginstall aplikasi si Cryptotabnya dulu di HP kita ya teman-teman. Jadi pertama-tama di sini kalian bisa langsung masuk aja ke HP kalian, lalu kemudian abis itu di sini kalian tinggal masuk ke Playstore kalian. Terus abis itu di sini kalian tinggal ketik aja Cryptotab kayak gini, terus tinggal klik enter, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk Cryptotab sendiri, di sini tuh ada banyak versinya ya teman-teman kalau misalkan kalian lihat di Playstore. Nah, untuk versinya sendiri ada 3 versi, yang pertama itu ada Cryptotab Browser Lite, yang kedua ada Cryptotab Browser Maxpeed, yang ketiga ada Cryptotab Browser Pro Level. Nah, bedanya ini apa nih? Antara yang Lite, Maxpeed, dan juga yang Pro Level. Nah, yang membedakan antara yang Lite, Maxpeed, dan juga Pro Level adalah kecepatan hashrate miningnya. Kalau misalkan kita mining Bitcoin menggunakan Cryptotab yang versi Maxpeed ataupun Pro Level, di sini itu nanti kita akan bisa menghasilkan hashrate power yang lebih gede jika dibandingkan dengan yang versi Lite. Gitu ya teman-teman, jadi simpelnya dengan hashrate yang gede, maka nanti kita akan bisa mengumpulkan Bitcoin lebih cepat jika dibandingkan dengan aplikasi Cryptotab yang si hashratenya tuh rendah. Nah, cuma di sini kekurangannya kalau misalkan kita mau mining Bitcoin menggunakan Cryptotab Browser yang Maxpeed ataupun yang Pro Level, di sini kita tuh nggak bisa menggunakannya secara gratis ya teman-teman, kalau misalkan kita pengen pakai yang Maxpeed ataupun yang Pro Level. Jadi simpelnya, kalau misalkan kalian di sini adalah seorang pemula yang mungkin baru mau coba icip-icip dunia seputar blockchain aja, ataupun seputar dunia mining kripto aja, di sini gue saranin kalian coba mining dari yang gratisannya dulu, yaitu menggunakan Cryptotab Browser Lite-nya yang ada di sini. Jangan langsung terjun ke yang berbayar yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara installnya sendiri ini cukup simpel. Ini kalian cuma tinggal klik aja di Cryptotab Browser Lite-nya, terus abis itu di sini kalian tinggal klik install. Oh ya, just info buat kalian, untuk si aplikasi Cryptotab ini sendiri, saat ini hanya bisa digunakan untuk mining secara maksimal di HP Android aja ya teman-teman. Jadi simpelnya, kalau misalkan kalian ini bukanlah pengguna Android, melainkan pengguna iOS ataupun Apple, si aplikasi Cryptotab Browser Lite-nya ini, ini tuh nggak akan bisa kalian pergunakan secara maksimal di HP iPhone kalian, kalau misalkan kalian adalah pengguna iOS. Nah, untuk perubahan ini tuh baru aja dilakukan sama si Cryptotab-nya, kalau nggak salah nih per awal tahun 2024 ini. Kalau misalkan di tahun 2023 sebelumnya, itu kita mau pengguna iOS ataupun pengguna Android, itu kita masih tetap bisa menggunakan si Cryptotab Browser Lite ini. Tapi mulai tahun 2024, agak ada sedikit perbedaan aplikasi Cryptotab Browser Lite yang ada di Android sama yang di iOS. Gitu ya teman-teman. Kalau yang di iOS, itu aplikasinya hampir mirip kayak aplikasi mining Cryptotab yang versi desktop-nya atau yang versi komputernya. Jadi mungkin buat kalian yang pengen mining menggunakan iOS pakai aplikasi Cryptotab ini di iPhone kalian, gue rasa ini nanti kalian akan sedikit kebingungan dengan beberapa tools-nya. Jadi gue saranin buat kalian para pemula, disini kalian bisa mulai uji coba untuk mining Bitcoin-nya menggunakan yang versi Android-nya dulu. Nah, kemudian lanjut. Kalau misalkan disini kalian udah download aplikasi Cryptotab Browser Lite kalian, disini untuk bisa menggunakannya kalian langsung buka aja aplikasinya dengan cara klik open. Bentar-bentar, ini kok nggak bisa di-open ya? Coba ini gue close dulu, lalu gue buka dari sini. Wah, sepertinya ini si aplikasi Cryptotab Browser emang nggak bisa di-install pakai emulator ya. Jadi disini gue akan coba contohin pakai HP aja ya teman-teman. Nah, ini gue udah download si Cryptotab Browser-nya di HP gue yang ini. Nah, kemudian abis itu setelah kita udah berhasil download, ini kita langsung buka aja Cryptotab Browser-nya. Nah, ini bisa ya kalau misalkan langsung di HP, bisa kebuka dia. Kemudian abis itu setelah kita udah buka aplikasinya, disini kita langsung klik lanjutkan aja. Terus abis itu nanti akan ada muncul tampilan seperti ini yang menjelaskan tentang latar belakang si Cryptotab Browser ini beserta keunggulan dan juga manfaat apa aja yang nantinya akan kita dapat ketika kita menggunakan aplikasi dari mereka. Nah, ini kita tunggu sampai tutorialnya beres. Nah, setelah tutorial selesai, ini kita langsung klik let's start aja disini. Nah, kemudian abis itu setelah kita udah klik let's start, disini nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Yang dimana nanti disini kita diharuskan ataupun diwajibkan untuk membuat akun terlebih dahulu sebelum kita bisa menggunakan semua fitur yang ada di si Cryptotab ini. Nah, untuk cara daftarnya ini kalian tinggal klik sign in with Google aja. Terus abis itu nanti disini kalian tinggal pilih kalian mau daftar si Cryptotab ini pakai email kalian yang mana. Misalkan ini gue daftarnya pakai email gue yang ini. Nah, terus abis itu setelah kalian udah connectin email kalian, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, disini kalian tinggal klik aja tombol dashboard yang ada disini. Terus abis itu disini kalian tinggal klik skip and continue. Nah, kemudian abis itu setelah kalian klik skip and continue, nanti biasanya akan ada tampilan kayak gini ya. Allow push notification for mining reactivation. Nah, maksudnya apa? Jadi, maksudnya dari allow push notification ini adalah, kalau misalkan disini allow push notification-nya kalian klik enable ataupun aktif, maka nanti disini kalian akan menerima notifikasi secara otomatis setiap satu hari sekali ketika si posisi mining kalian sedang non-aktif. Jadi, simpelnya notifikasi ini berguna sebagai alarm untuk mengingatkan supaya kalian melanjutkan proses mining kalian ketika si mining-nya ini off. Gitu, teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen dapet notifikasi, ini kalian tinggal klik not thanks aja. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita langsung close aja yang ini. Kemudian abis itu, setelah kita close, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, seperti yang kalian lihat ya, nanti akan ada muncul tulisan activate kayak gini. Nah, fungsi dari tombol activate ini adalah, kalau misalkan kalian klik tombol activate, maka secara otomatis si CryptoTab ini akan langsung mengumpulkan ataupun menambang bitcoin buat kalian dalam waktu 1x24 jam. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan dulu, untuk CryptoTab yang sebelum di-update, itu kita untuk mining-nya dibatasi hanya bisa melakukan mining setiap 3-4 jam sekali. Yang dimana kalau misalkan kita udah klik activate nih, kemudian 3-4 jam udah berlalu, maka nanti dia akan stop mining dan kita harus login kembali ke akun CryptoTab kita dan harus mengklik activate lagi supaya dia bisa lanjut menambang lagi. Nah, tapi kalau sekarang, untuk update-an CryptoTab browser yang terbaru, di sini, kita tuh nggak perlu repot-repot login setiap 3-4 jam sekali untuk mengaktifasi proses miningnya. Karena untuk yang versi terbaru sekarang, dia ini udah bisa mining dalam waktu 24 jam full. Jadi, ketika kalian klik activate di sini, di jam 12 hari ini, maka dia ini akan otomatis berjalan dan mengumpulkan bitcoin sampai dengan jam 12 keesokan harinya. Nah, kalau misalkan udah nyampe 24 jam atau udah nyampe jam 12 keesokan harinya, barulah kalian tinggal login kembali dan klik activate kembali untuk melanjutkan proses mining kalian. Gitu, teman-teman. Jadi, caranya tuh cukup simple. Ini gue contohin aja ya. Jadi, kalau misalkan udah masuk ke mode kayak gini, ini kalian tinggal klik activate aja seperti ini. Terus, abis itu di sini kalian tinggal klik yang activate 300HS. Lalu, kemudian abis itu di sini kalian tinggal geser puzzle-nya ke sini ya untuk verifikasi captcha. Nah, udah. Kemudian abis itu, kalau udah, di sini kalian tinggal close iklan yang ini, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini dia udah langsung jalan secara otomatis. Ada tulisan hash rate-nya, sekitar 309 sampai dengan 314 hash rate per second. Yang di mana hash rate ini adalah power ataupun kemampuan dari akun kalian dalam mengumpulkan bitcoin. Nah, ketika proses penambangan ini berlangsung, nantinya si hasil mining bitcoin kalian itu akan ditampilkan di kolom your balance yang ada di sini nih. Nah, yang 0,000000 BTC ini. Jadi, simpelnya dari hasil penambangan ini yang dilakukan setiap 24 jam di sini, itu nanti si hasil miningnya akan dimunculkan di kolom your balance yang ada di sini ya. Jadi, nanti di sini kalian akan bisa ngeliat dan memantau berapa pendapatan yang kalian dapat. Nah, kemudian abis itu pertanyaannya, dengan power 300 hash rate per second. Kira-kira berapa sih pendapatan yang bisa kita dapat perharinya? Nah, jujur ya, dengan hash rate sekecil ini, pendapatan bitcoin yang bisa kita dapat perharinya itu bisa dibilang sangat kecil ya. Sekitar 20 sampai dengan 120 rupiahan lah, kalau misalkan dikalikan dengan harga bitcoin yang sekarang. Nah, tapi di sini kalian nggak perlu khawatir ya, di CryptoTab ini ada banyak fitur lainnya yang bisa kalian pergunakan dan kalian manfaatin untuk memaksimalkan pendapatan kalian dari sini, meskipun di sini hash rate kalian kecil. Nah, untuk cara memaksimalkan pendapatan bitcoin kita dari si CryptoTab ini, salah satu caranya adalah di sini kalian bisa scroll ke bawah, di kolom bawah ini, di sini nanti kalian akan bisa ngeliat affiliate program. Nah, di kolom affiliate program ini, nanti di sini akan ada link ID ataupun link referral yang bisa kalian bagikan ke teman ataupun ke orang-orang terdekat kalian, yang di mana nantinya kalau misalkan teman kalian ataupun orang-orang terdekat kalian menginstall si CryptoTab ini melalui link referral yang udah kalian bagikan dan kemudian mereka juga aktif menambang bitcoin setiap harinya, maka nantinya secara otomatis sekian persen pendapatan mining yang berhasil dikumpulin sama teman kalian, itu nantinya akan jadi pendapatan kalian juga sekian persennya. Jadi simpelnya, makin banyak referral yang kalian share dan makin banyak teman yang join menggunakan link referral kalian dan mereka juga aktif mining, maka di sini pendapatan yang bisa kalian dapet di kolom balance kalian, ini juga nantinya akan semakin besar, sekalipun di sini hashrate kalian ini kecil. Itu ya teman-teman, itu adalah salah satu cara gratisan yang bisa kalian pergunakan untuk memaksimalkan pendapatan kalian dari si CryptoTab ini. Nah, tapi kalau misalkan di sini kalian pengen menggunakan jalan pintas, nggak pengen capek-capek ngundang teman ataupun berbagi referral, di sini kalian bisa upgrade si power hashrate kalian dengan cara klik tombol x1 yang ada di sini. Maka nanti di sini akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, di sini kalian bisa klik add cloud boost untuk meningkatkan power hashrate kalian. Nah, tapi perlu kalian perhatikan, untuk add cloud boost ini, ini tuh nggak gratis ya teman-teman, jadi di sini kalian mesti mengeluarkan modal untuk membeli hashrate yang ada di sini. Dan ini juga nggak begitu gue sarankan ya, khususnya buat kalian para pemula. Karena ketika kalian membeli hashrate melalui cloud boost-nya si CryptoTab ini, hasil yang kalian dapet ini nggak akan stabil terus aja segitu. Jadi hasil yang kalian dapet ini nantinya itu akan tergantung dari seberapa tinggi harga Bitcoin. Jadi simpelnya, kalau misalkan nanti suatu saat harga Bitcoin drop, maka di sini total duit yang kalian dapet di sini juga akan menurun. Sekalipun di sini kalau dari segi kuantitas, Bitcoin yang kita punya ini banyak. Tapi kalau misalkan dilihat dari segi harga, ini value-nya menurun. Jadi itu adalah salah satu resiko kalau misalkan di sini kita ngeluarin modal untuk membeli hashrate ataupun cloud boost di si CryptoTab ini. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya untuk membeli cloud boost ini hanya akan worth it kalau misalkan harga Bitcoin ini minimal stabil lah, nggak turun. Itu baru worth it. Tapi kalau misalkan harga Bitcoin-nya nanti suatu saat turun terus, ini agak sedikit nggak worth it ya untuk membeli cloud boost ataupun membeli hashrate di si CryptoTab ini. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini simpelnya buat kalian para pemula, gue saranin di sini kalian cobain yang gratisannya aja dulu deh. Nanti di sini setelah kalian udah nyobain yang gratisannya beberapa minggu atau beberapa bulan dan udah tau kira-kira berapa profit ataupun pendapatan yang kalian dapet, barulah nanti kalian bisa hitung-hitung sendiri dan kalkulasi sendiri kalau misalkan di sini kalian pengen ngeluarin modal untuk meningkatkan power hashrate kalian. Jadi nanti di situ kalian bisa uji coba sendiri deh, menurut kalian worth it apa nggak kalau misalkan ngemodal untuk membeli hashrate di si CryptoTab ini. Gitu ya teman-teman. Kalau untuk miningnya, gue sih lebih prefer ke yang gratisan aja. Dan kalau misalkan gue pengen dapetin pendapatannya yang lebih gede, lebih prefer lagi di sini kita saling berbagi link referral ataupun memanfaatkan fitur affiliate programnya yang ada di sini. Itu jauh lebih make sense daripada kita ngeluarin modal. Itu menurut gue pribadi ya. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa mampu dan ngerasa punya duit cukup untuk ngebeli hashrate-nya, ya monggo sih silahkan-silahkan aja. Itu sih terserah kalian. Yang penting di sini, sebelum kalian menggunakan si CryptoTab ini, kalian udah tau dan udah mengkalkulasi kira-kira berapa nantinya pendapatan yang akan kalian dapat ketika kalian mengeluarkan modal untuk membeli hashrate di sini. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian abis itu pertanyaan selanjutnya. Untuk cara mencairkan pendapatan Bitcoin kita yang udah berhasil kita kumpulin dari si CryptoTab ini caranya gimana. Nah, caranya cukup simpel ya, teman-teman. Di sini, di kolom Euro Balance, ini kalian tinggal klik aja tombol withdraw di sini. Terus abis itu nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Yang dimana nanti di sini kalian akan dipinta untuk memverifikasi email kalian terlebih dahulu sebelum kalian bisa melakukan withdraw. Nah, untuk cara memverifikasinya, ini kalian tinggal klik aja verify di sini. Terus abis itu di sini kita tinggal masuk aja ke inbox email kita. Dan abis itu di sini kita tinggal cek email dari CryptoTab-nya. Nah, ini ada ya. Dan abis itu di sini kita tinggal klik confirm email aja. Nah, kemudian abis itu setelah kalian udah melakukan verifikasi email, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, perlu kalian perhatikan, untuk bisa melakukan penarikan dari si CryptoTab ini, minimal saldo Bitcoin yang ada di Balance CryptoTab kalian, itu tuh harus ada seenggaknya sekitar 0,00038 BTC. Kalau misalkan jumlahnya kurang dari itu, maka di sini kalian belum bisa melakukan penarikan ataupun withdraw ke akun dompet kalian. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan di sini si saldo Bitcoin kalian udah mencapai batas minimal penarikan, yaitu sebesar 0,00038 Bitcoin, atau sekitar 400 ribu, kalau misalkan dirupiahkan, maka barulah kalian bisa melakukan penarikan dari si CryptoTab ini. Nah, untuk cara penarikannya sendiri cukup simpel ya. Pertama-tama, kalian itu wajib memiliki Wallet Crypto agar bisa melakukan penarikan dari CryptoTab ini. Nah, untuk Wallet Cryptonya, ini kalian bebas ya bisa pakai Wallet Crypto dari mana aja. Mau pakai BitGate bisa, Binance bisa, Indodax bisa, TokoKripto bisa, Wallet Crypto dari mana pun bisa. Yang penting ada alamat deposit Bitcoin-nya di Wallet tersebut. Nah, mungkin di sini dari kalian juga pasti akan ada yang bertanya-tanya, kalau misalkan menarik menggunakan NC Wallet, bisa nggak bang? Nah, bisa juga sih. Cuma nantinya akan jauh lebih ribet kalau misalkan kalian mau merupiahkannya. Karena kalau misalkan kalian pakai NC Wallet seperti yang disarankan sama si CryptoTab Browser ini, ini nantinya untuk merupiahkannya kalian harus dua kali jalan. Jadi, ketika kalian narik pakai NC Wallet, si saldo Bitcoin-nya ini nanti harus masuk ke NC Wallet dulu. Nanti dari NC Wallet baru masuk lagi ke Wallet utama kalian. Jadi, repot sih menurut gue. Jadi, kalau saran dari gue, nantinya kalau misalkan si saldo kalian udah cukup, kalian nariknya langsung ke Wallet pribadi aja. Jangan menggunakan perantara seperti NC Wallet ini. Nah, kemudian abis itu pertanyaan selanjutnya. Mungkin yang paling sering ditanyain sama beberapa pengguna CryptoTab. Khususnya sama kalian pengguna CryptoTab yang udah cukup lama ya. Yang dimana dari kalian banyak juga yang bertanya-tanya. Kenapa sih? Kalau misalkan mining Bitcoin di si CryptoTab ini tuh bisa terasa kayak lama banget gitu fullnya. Nggak kayak ketika kita mining misalkan, katakanlah, di Rollercoin, ataupun di Embervan, dan sebagainya. Nah, jadi, just info buat kalian ya. Si CryptoTab ini sendiri, pada dasarnya, dia ini dibuat sebenarnya untuk memining coin crypto yang bernama XMR, ataupun Monero. Jadi, dia ini didesain bukan untuk mining Bitcoin sebenarnya, tapi untuk memining Monero, atau coin XMR. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan si CryptoTab ini didesain untuk memining coin Monero, lalu kenapa di sini balance yang ditampilkan di si CryptoTab ini adalah Bitcoin, bukan Monero? Nah, jadi simpelnya, kenapa di sini ditampilkan Bitcoin sama si CryptoTab-nya? Karena Bitcoin sendiri jauh lebih gampang untuk proses penarikan ataupun pengiriman antar exchange-nya jika dibandingkan dengan Monero. Makanya di sini yang ditampilkan balance-nya adalah Bitcoin. Gitu, teman-teman. Jadi, simpelnya, setiap coin XMR ataupun coin Monero yang berhasil kita tambang menggunakan si CryptoTab ini, itu tuh akan langsung dikonversi sama si CryptoTab-nya ke dalam bentuk Bitcoin. Itulah yang menyebabkan kenapa hasil penambangan cloud mining Bitcoin di CryptoTab ini pendapatannya akan sedikit berbeda dengan pendapatan ketika kita mining menggunakan beberapa cloud mining lainnya seperti Rollercoin ataupun Ember Fund. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian abis itu pertanyaan selanjutnya nih. Untuk si CryptoTab ini sendiri, apakah dia nih bisa kita pergunakan untuk Nuyul? Nah, bagusnya si CryptoTab ini, ini tuh bisa banget ya, teman-teman, kalau misalkan kita pengen Nuyul menggunakan si CryptoTab ini. Jadi simpelnya, kalau misalkan kalian punya banyak HP nganggur, itu kalian bisa manfaatin aja untuk aktifin semua akun CryptoTab disitu menggunakan satu link referral ataupun satu link afiliasi dari akun utama kalian. Jadi simpelnya, kalau misalkan kalian punya banyak HP, si akun utama CryptoTab kalian yang ini, ini link referralnya kalian bagiin ke HP-HP kalian yang lainnya, untuk kemudian si HP yang lainnya itu kalian pergunakan sebagai kaki untuk menghasilkan cuan lebih banyak ke akun utama kalian yang memiliki link referral utama yang ada di sini. Gitu, teman-teman. Jadi simpelnya, dari akun Tuyul yang menggunakan link referral utama kalian itu, kalian dapat cuan. Dari akun CryptoTab utama kalian, kalian juga bisa dapetin cuan juga, baik itu dari mining, dan juga cuan dari persentase bagi hasil link afiliasinya. Gitu, teman-teman. Dan untuk cara ini sendiri, sampai saat ini masih sah-sah aja ya, sama si CryptoTab-nya, nggak ada larangan sama sekali perihal hal tersebut. Gitu, teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya, teman-teman, video gue kali ini tentang cara mining crypto, ataupun mining bitcoin gratis menggunakan HP melalui CryptoTab versi MyJunTarlan.sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung, atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!